Taliban telah mengumumkan pembentukan pemerintah sementara di Afganistan, tiga minggu setelah pengambil lalihan mereka dan kekosongan kekuasaan di negara yang dilanda perang itu. Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengatakan dalam konferensi PERS di Ibu Kota Kabul pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, menyampaikan bahwa Mullah Muhammad Hassan Ahunzada telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Sementara pendiri kelompok itu, Mullah Abdul Ghani Baradar akan menjadi wakil Perdana Menteri. Mujahid mengatakan Sirajuddin Hakani telah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Mullah Muhammad Yaakob sebagai Menteri Pertahanan dan Amir Han Mutaki, seorang perunding Taliban di Doha, ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Sebagai juru kunci dan kabinet berkomitmen telah diumumkan oleh Otoritas Imarah Islam untuk mengendalikan dan menjalankan urusan negara yang akan mulai berfungsi paling awal. Saya meyakinkan semua warga negara bahwa tokoh-tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini, melindungi kepentingan tertinggi negara. Mengamankan perbatasan Afganistan, dan untuk memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng, kata Ahunzada. Pernyataan itu juga menggaris bawahi bahwa pemerintah baru tetap berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Imarah Islam akan mengambil langkah serius dan efektif untuk melindungi hak asasi manusia. Hak-hak minoritas serta hak-hak kelompok yang kurang mampu dalam kerangka tuntutan agama suci Islam, bunyi pernyataan itu. Pembentukan pemerintah interim Afganistan tersebut tidak ada perempuan yang masuk dalam daftar kabinet. Sebelum pengumuman itu, setidaknya tiga aksi unjuk rasa diadakan di seluruh ibu kota, Kabul. Dengan pengunjuk rasa Afganistan, kebanyakan dari mereka wanita turun ke jalan untuk menunjukkan pembangkangan mereka terhadap Taliban yang berkuasa bulan lalu. Menyikapi aksi demo Pasukan Taliban melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar kedutaan Pakistan. Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan mereka ke Islamabad, Pakistan. Dan menuduh Pakistan memiliki hubungan dekat dengan Taliban dan membantu kelompok itu untuk kembali berkuasa. Ada juga demonstrasi di depan kedutaan Pakistan di ibu kota Iran, Teheran. Di mana pengunjuk rasa menunjukkan kemarahan mereka ke Islamabad. Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya menginvasi Afganistan pada tahun 2001 dengan dalih bahwa gerilyawan Taliban menyembunyikan Al-Qaeda. Invasi itu menyingkirkan Taliban dari kekuasaan. Tetapi menyeberburuk situasi keamanan di negara itu. Kelompok itu mengintensifkan serangan mereka dan dengan cepat menyerbu kota-kota besar selama sebulan terakhir ketika Amerika Serikat memulai apa yang dilihat sebagai penarikan pasukannya secara Tergesa-gesa dari Afganistan. Pemerintah Afganistan dengan cepat runtuh pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu dalam menghadapi serangan kilat Taliban. Terima kasih telah menonton!